Halo guys, balik lagi guys, kita akan masuk bab selanjutnya di Lancor Ngomong Bahasa Mandarin. Kali ini kita akan ke bab memperkenalkan keluarga. Di sini ada percakapan langsung ya, memperkenalkan keluarga. Ada yang namanya Nana dan Lily. Ini tiba-tiba Nana nanya ke Lily. Hiau hau Lily, Hiau hau itu selamat sore. Dan Lily pun menjawab, Hiau hau Nana, selamat sore Nana. Jadi saling menyapa mereka. Lalu Nana kepo, tiba-tiba habis ngomong selamat sore, Nana nanya. Nah, se, sen, me. Nah, itu adalah itu. Jadi, na, dia menunjukkan sesuatu. Nah, se, sen, me. Nah, itu adalah itu. Sen, me itu adalah apa? Itu apa? Nah, se, se itu kayak to be. Kalau bahasa Inggris adalah a. This is a. This is ar. Jadi kayak to be. Nah, se, sen, me. Nanya itu apa? Sebelum Lily menjawab, Nana ngomong lagi. Ni, cia, de, caupien. Ni, itu kamu. Ji, cia, itu keluarga. De, pemilikan caupien. Itu adalah foto. Jadi, kamu, keluarga, eh, kamu, keluarga, kepunyaan foto. Jadi, ini foto keluarga kamu. Ya, jadi. Jadi, memang, kalau bahasa Mandarin itu agak terbalik, eh, apa, subjek sama objeknya. Jadi, kalau di sini, cia-nya dulu. Cia itu keluarga. Keluarga de, caupien. Jadi, keluarga yang punya foto. Nah, jadi, apakah ini foto keluarga kamu? Seperti kan. Si Lily pun menjawab. Se, a. Itu adalah iya. Kalau di buku sini. Nah, se, wo, cia, de, caupien. Nah, itu adalah itu. Itu se. Wo, cia. Wo, keluarga aku punya foto. Nah, jadi. Ya, benar. Itu adalah. Wo, aku, keluarga aku punya foto. Jadi, keluarga dia punya foto. Benar-benar foto keluarga dia. Lalu, Nana. Walaupun kita bertanya-tanya ya. Baru ngomong selama sore, tiba-tiba kok udah. Tanyain foto. Tapi, kita anggap lah terjadi. Lalu, Nana menjawab. Wo, kan. Iya. Nah, jadi. Wo, kan. Iya. Jadi, wo itu aku. Kan itu lihat. Isya itu sebentar. Isya. Isya itu sebentar. Isya. Wo, kan. Wo, kan. Isya. Aku lihat sebentar. Habis dilihat. Dia mulai nanya sih, Nana. Nanya. Nijia. You. Jih. Ko, ren. Kamu, keluarga. Ada. Berapa orang? Ren itu orang. Jia itu adalah. Keluarga tadi. Nijia. Kamu punya keluarga. You itu adalah. yoyo 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 nggak ada kow itu bilangan untuk warga Oke atnya mulut kow itu mulut Oh kamu punya Nisha yoyo itu adalah punya kamu punya keluarga C itu adalah berapa dikow itu adalah mulut, mulut orang jadi kalau di menyebut jumlah keluarga itu menggunakan ko yang artinya mulut jadi ada berapa mulut di keluarga, ada berapa mulut orang di kia, di keluarga kamu oke ini unik kebar itu lalu dia menjawab dengan jujur wo jayu se, kau ren aku punya keluarga se, itu se itu empat kau itu mulut, ren itu orang jadi kalau bilangan itu adalah i, e, san, se nah dia bilang se, kau ren se, se wo papa dia nunjukin tuh fotonya se, se, wo papa ini papaku dia tunjukin se, se, wo papa habis tunjukin lagi wo mama ditunjukin mamanya se, se, wo ce, ce ce, ce itu adalah kakak perempuan ke, wo ni, jane dan aku ke, wo itu dan aku ditunjukin tuh fotonya langsung dia nanya ni, jane ni, itu kamu ya keluarga kamu berapa kalau kamu gimana nah, ni, jane itu kalau kamu gimana tapi nana penasaran sebelum dia menjawab keluarga dia ada berapa dia nanya lagi yo, se, ko, ren ada empat orang penasaran dan, se tapi tapi dia melihat sesuatu yang aneh di gambar itu di foto itu dia aneh se, se, yo, wo ko, ren se, se tapi tapi tadi dan, si dan, se eh, dan, se etan d, 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 d d itu dibaca t, oh ya dan, se dan, se tapi sesu tapi ini u, ko, ren lima mulut orang nah, berarti disini ada lima orang untuk kan da, se sui eh sui sui, oh ya da, se sui ternyata di foto itu ada lima orang mana penasaran ta itu dia se kita di to be bisa dibilang adalah sue itu siapa ini siapa dia penasaran kan karena dia bilang se, se, yo u ko, ren u itu lima jadi ingat i er san se u ya, u u ya u ya ada lima lili menjawab ta se u ta se wo nan peng yau dia adalah pacarku oh ini unik nih guys ini unik nih guys jadi di foto keluarganya si lili ada pacarnya pacarnya udah dianggap keluarga mungkin kawin siri kali ya udah ya dianggap pacar tapi sudah keluarga oh bukan kawin siri guys kawin siri mah udah keluarga ya tapi dia masih pacar guys ha lili kumpul kebo guys dan keluarganya keluarganya abu anyway gak boleh berasa sangat buruk tapi dia ngomongin di lili rasa wanan pengyo bangga dia bilang ini dia adalah pacarku gitu lalu si Nana target oh bocah u eh bocah yu u kawin kenapa dia tiba-tiba tidak memperdulikan statement bahwa itu adalah pacarnya Nana tiba-tiba ngomong oh bocah si Nana mengalihkan pembicaraan guys dia malah ngasih tau kalau keluarga saya adalah u kawin lima keluarga dia lima orang papa mama ke ke me me ke wo nah dia ngasih tau keluarganya lima orang papa mama kakak laki-laki adik perempuan dan aku jadi disini kita bisa ambil kesimpulan keluarganya Nana enggak KB keluarganya Nana enggak KB guys hmm oke nih j j j j j j j j j nanya nama nih jadi siapa nama kakak perempuan dia mengalihkan pembicaraan guys dari abis Lili memperkenalkan pacarnya dia nanya kakak perempuan kamu siapa nih j j sen lint lalu dijawab dong sama Lili waj j cao ina miau miau nantong ya we jadi Lili menjawab waj cao lina kakak perempuanku bernama lina lalu Lili nanya lagi miau miau nantong miau miau kamu punya miau tidak punya nantong miau itu pacar cowok nah Lili balik ke topi guys dia enggak rela guys tadi kan nana mengalihkan pembicaraan dia udah pamer dong Lili ini pacarku dengan eh nana mulai nanya kakak perempuanmu namanya siapa gak mau terima guys gak mau terima guys gue demen nama karakter Lili ini ya Lili nanya lagi kakak perempuan gue namanya Lina kamu punya pacar tidak ya mantap guys mantap guys ini ya miau kamu punya meiau tidak punya nan pengiau kamu punya pacar tidak nana menjawab wo meiau nan pengiau nana bilang wo meiau tidak punya nan pengiau tidak punya pacar nana menjawab aku tidak punya pacar abis itu silent guys jadi agak tanggung setelah itu pembicaraan selesai kayaknya nanah tersinggung ditanya pacar dia gak punya abis itu habis sudah habis sudah nanah 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 tersinggung guys ditanyain pacar aduh abis itu percakapannya selesai jadi itu adalah perkenalkan keluarga dan diakhiri dengan ketersinggungan nanah oke guys sekian bab perkenalkan keluarga kita akan lanjut lagi di bab bab selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati